selamat bertemu kembali di diskusi kita mengenai how to repair a broken acoustic guitar do it yourself part 4 jadi ini bagian yang keempat kita akan sedikit bahas masih kelanjutan dari apa membongkar gitarnya ya agar boleh kita merepairnya semaksimal mungkin nah ini judulnya ini how to repair a broken acoustic guitar do it yourself part 4 mari kita langsung melihat video pertama ya baik kita lihat sekarang ya ini fretnya agak dekat ya saya ingin membuat lupang disini sebor disini kemudian disini juga sebor tujuannya apa karena itu waktu saya membuat lupang supaya saya bisa mengembalikannya ke asalnya ini terdiri sebenarnya terdiri dari 2 bagian ini ini akan saya lepas saya akan lepas saya mau mencoba meluruskan dulu yang bagian bawah ini mungkin agak tahu didekatkan mungkin terlihat ya 2 bagian ini akan saya lepas yang bagian atas dimana letak dari fret-fret ini ya nah ini nanti akan saya buat lupang ya supaya pada waktu saya mengembalikan ya itu tidak terjadi pergeseran ya saya berharap ya kembali pada asalnya ya anda lihat disini ada titik-titiknya ini ya ini ada titik-titik ini ada tujuannya ya ada maksudnya tapi sebenarnya sudah kalau anda browsing sudah banyak yang menjelaskan ya ada lengkap ya jadi artinya saya mau mulai disini karena umumnya disini ada titik ya dari fret ketiga latak ketiga ini ada ada titik ya kemudian ada titik lagi cara 2 cara 2 lagi titik kemudian di tengah-tengah ini ada 2 ya nah itu umumnya seperti itu tapi kadang-kadang kita tidak menemukannya ya tetapi yang ingin saya lakukan adalah seperti itu saya membuat bor membuat lubang di letak fret yang ini ya kemudian bor ini tidak membuat bising suaranya ya nah ini saya mencoba saya ingin menunjukkan bagaimana saya akan membuat lubangnya ya tapi ini memang sengaja saya buat bornya agak pendek supaya tidak terjadi apa lubang sampai tembus ke bawah ya jadi saya mau mencoba membuat ini kita lihat lubang sudah saya buat ya ini akan saya buat di atas ini dan di bawah jadi lubang ini akan nanti akan saya pakai sebagai pegangan patoan agar yang saya katakan tadi platnya di atas ini tetap lurus terhadap yang di bawah ya mudah-mudahan tidak terjadi pergeseran ya ini tujuan saya akan saya lepas ya nanti akan kita diskusikan lagi mengapa itu akan saya lepas dan saya bor ya nanti akan anda lihat seperti itu ya jadi ini bor akan saya lanjutkan tidak perlu saya rekam tetapi nanti anda lihat begitu selesai akan saya tunjukkan letak-letak yang saya lakukan pengeboran ya nanti kita lanjutkan ke proses yang ya nanti anda akan lihat apa yang ingin saya lakukan ya ya nah ini kita lihat ya ini saya akan bikin mirip untuk kita lihat ya saya bikin dua lubang di sini ya setelah ada jaraknya saya bikin lagi dua lubang ini tadi seperti saya katakan ini adalah untuk pegangan saya nanti pada waktu saya membongkar bagian bawah ini ya dengan yang atas tetap terjadi senter karena saya buat lubang yang lurus terletak lubang tersebut nah selanjutnya adalah lubang ini ya mungkin agak berlebihan ya tetapi saya berharap bahwa apa yang saya lakukan tidak apa bisa kembali seperti awal ya posisinya tidak bergeser ini selanjutnya adalah pada bagian dimana satu oktav ya fret untuk satu oktav itu jadi ya itu hanya saya bor disitu ya nah kemudian nanti ini mungkin pada bagian ini ya saya melihat bahwa di dalam di bawahnya ini ini ada tutupnya itu ada dua buah mur di dalamnya jadi setelah saya rabat dari lubang ini ya dari lubang ini saya rabat ke dalam saya melihat ada dua buah baut disini ya saya kira saya gak perlu ngebor ya membuat lubang saya akan nanti saya akan cek saya buka ini saya lihat gimana konstruksinya ya nanti akan saya pakai ini adalah untuk pegangannya ini ya untuk pelautan pegangan ini ya nanti saya ingin tahu konstruksinya ya sebagai pertimbangan bagaimana nanti memperbaikinya jadi kita lihat ya sepintas ya dari pencahayaan kita lihat mana yang ada bor semuanya sebenarnya ada bagian ini saya ingin juga ini ada fretnya ya jadi bukan seperti kam disini tapi saya ingin dia fret disini ya supaya ketinggiannya bisa sama dengan fret yang lainnya ya saya tidak terlalu tidak tahu terlalu tahu mengenai teknik pembuatan gitar tapi yang saya rasakan adalah bahwa sering yang saya lakukan gitar yang saya pakai itu kurang memuaskan jadi kadang-kadang waktu kita melakukan penyataan senarnya ya senarnya kita sesuaikan untuk penyataan nada berubah semuanya ya satu senar saya setel tapi yang lainnya juga berubah ya ternyata yang saya bayangkan bahwa ini berubah posisinya yang berubah kan dia tidak kuat ya batangnya agung itu sebabnya di gitar ini kalau Anda perhatikan pada waktu saya bongkar senarnya mungkin saya salah yang dipakai itu senarnya adalah senar nylon ya itu mungkin yang disering dipakai di gitar-gitar untuk klasik ya saya tidak tahu apa sebabnya nylon apakah dia supaya tidak terjadi tegangan senar yang tinggi sehingga membuat ini ya tertarik dan melengkung saya tidak tahu tapi nanti kita lihat apa yang kita lakukan apakah bisa sesuai dengan yang kita inginkan nah kita lihat ya sekarang ini adalah gitar yang sudah saya lihat satu persatu yang kemarin sudah saya peragakan saya perantakan kemudian yang saya lakukan selanjutnya adalah ingin melepas ini ya nah kemarin sudah ini sudah terlepas ya nah sudah terlepas seperti ini kemudian saya mencoba melepaskan ini ini direkat ya disini ya cukup kuat ya saya kira bagus jadi perekatnya atau lemnya cukup bagus sehingga susah buat saya untuk melepasnya ya saya berusaha melepasnya nah sekarang yang ingin kita lihat adalah ini konstruksinya konstruksi dari gitar itu adalah seperti ini ya kakinya ini dipasang disini ya jadi supaya dia bisa menyatu dengan kotak ininya ya mungkin ini istilahnya resonator ya yang kotaknya ini ya supaya suara senarnya itu masuk dalam kotak ini untuk mengeluarkan suara yang bagus nah menurut saya ini ada kelemahannya ini nah disini ya jadi sambungannya ini rupanya tidak kuat dia menahan ya tadinya saya pertama melihat bahwa bagian ini ya ini mungkin patah ya saya pikir ini patah ternyata bukan ternyata pada bagian ini jadi satu itu kan direkat ya dilem disini nah inilah yang harus menahan ini yang harus menahan tarikan dari senar ya apakah itu senar yang yang string atau yang apa yang nylon tapi dari menahan ya ditarik dari sini ditarik ke kamunya di belakang ini ya ini kita lihat kamunya di belakang seperti ini nah ditarik pada waktu kita menegangkan apa senarnya ya ini menghadapi suatu ditarik dia nah mungkin ya kalau lemnya kuat atau perkatnya kuat ini cukup kuat ya ya dugaan saya ya tetapi yang saya lihat ternyata ya patah di bagian bawah ini jadi ini kemarin saya coba saya lepas ternyata ini patah ya ya setelah setelah tadinya ini ya apa tempat fretnya ini setelah saya lepas ya tadi ada yang merekat di sini merekat di sini ya kemudian saya lepas keseluruhannya begini kemudian saya mencoba melepas ini ternyata ini sudah tidak ini sudah tidak seakan-seakan tidak menyatu ya harusnya menyatu nah sekarang gimana konstruksinya ya ini bisa saya misalnya ya misalnya saya berikan baut di sini ya baut ya saya bautnya itu saya tarik dari bawah ini ya jadi kita lihat di apa kotaknya ini kita tarik bautnya dari bawah sini misalnya ya mungkin bisa ya tapi saya kira masih cukup kuat tarikannya sering itu ya sehingga terjadi suatu tegangan ya jadi terjadi lendutan ya itu istilahnya orang teknik gitu ya jadi pada waktu ini dipasang ya kemudian ditarik ya sebesar dulu kalau ditarik dia akan terangkat ke atas nah inilah yang menyebabkan mungkin lem yang di bawahnya ini ya lem di bawahnya ini tidak kuat ya dia terlepas ya saya tidak tahu konstruksi gitar-gitar yang yang bagus-bagus ya saya tidak menyebutkan mereknya pembuatnya tapi saya masih penasaran bagaimana mereka membuatnya tetapi yang akan saya lakukan disini adalah saya menyayangkan gitar ini cukup bagus ya dalam tampilan kelihatannya juga perekatannya ini juga bagus ya cuman mungkin konstruksinya ini yang kurang bagus nah bagaimana caranya nantinya ini supaya konstruksinya yang katakan kurang bagus tadi bisa menahan gaya tarik dari senar ini ya saya masih ingat betul ya pada waktu saya punya gitar semacam ini ya jadi maaf bicara memang harganya murah saya tidak bisa melakukan apa penyetelan misalnya pada standar ya biasanya pada senar-senar paling bawah itu ntar ya paling bawah itu apa E kalau tidak salah yang paling kecil ya ladanya E itu ya di paling bawah mudah-mudahan saya ya tapi katakan begini ada suatu standar untuk senar yang paling bawah begitu saya masukkan standar itu ya nadanya terlalu menarik ya ini ya jadi nadanya pas tapi menarik di seluruh setangnya ini ya sehingga pada waktu ke enam senar itu saya apa style sesuai dengan apa nada yang yang ditentukan untuk kita ternyata yang lainnya terjadi penurunan karena ditarik kemudian kita lihat ya ini standar itu mengangkat yang terjadi ya itu tadi terjadi penurunan tegangan sehingga susah sekali untuk melakukan penyetelan nah ternyata sewaktu saya lihat tadi kuncinya ya mudah-mudahan saya salah ya kuncinya adalah ini ya karena dia tidak bisa fix terus harapan saya kalau dia memang betul-betul fix tidak terjadi pengangkatan disini dan benar-benar lurus dari depan ke belakang dari sebelah kiri saya ini ke kanan betul-betul lurus senarnya tidak punya jarak dan dia tidak akan naik kalau dia naik sudah pasti nadanya akan berubah nah ini sudah saya kasih tunjuk bahwa ini saya sudah mendapatkan kondisinya sudah dilepas semuanya sekarang yang harusnya yang saya harus pikirkan adalah bagaimana caranya si stang ini tidak berubah posisinya atau terlepas untuk menahan istilah tekniknya menahan torsi atau tegangannya sehingga dia tidak terangkat ya artinya bisa ditahan ya nah itu sekarang akan saya pikirkan ya mudah-mudahan gitar yang sudah rusak ini bisa kembali seperti semula ya saya sangat apresiasi karena ini ya tempat fretnya ini bagus sekali ya menurut saya bagus ya karena yang saya tahu ini tidak terlalu tinggi ya jadi tidak apa tidak menyiksa jari ya saya bukan pemain gitar yang profesional ya ya sehingga tetapi kalau saya bermain dengan gitar dengan fret yang tinggi saya merasakan ujung-ujung jari itu saya sakit ya nah ini saya lihat ini bagus sekali ya ya kemudian tadi saya saya sampaikan bahwa pengeleman ya jadi perekatan ini pada itu kuat sekali ya pada setangannya ini kuat sekali ya sehingga saya sulit sekali itu melepasnya ya saya saya berhati-hati melepas ini jangan sampai rusak ya karena ini saya rasa ini sudah standar sekali ya jadi ini kayunya pun saya tidak tahu ini kayunya apa ini agak keras ini ya hitam ini ya mungkin atau kayu ulin saya tidak tahu ya tetapi pada prinsipnya saya bisa melepas ya ini bagus ya saya katakan ya kemudian sekarang yang akan saya pikirkan adalah sekali lagi bagaimana setang ini ya setang yang disini bisa menjadi satu dengan ini tanpa dia berubah pada waktu ditarik oleh senarnya nah mari kita pikirkan bersama nanti bagaimana masukannya ya saya memberikan tambahan ya disini kita lihat kalau kita perhatikan ini ada sedikit kalau kita perhatikan ya ada sedikit jarak disini ya saya tidak tahu buat apa ini ya karena saya bukan seorang ahli buat gitar ya jadi mengingat saya pelajari ini kelihatan ada jarak sedikit ya coba saya lihat sinarnya ini ada jarak ya dan kemudian ini ada kayu penguat yang dipasang ya menurut saya dipasang disini panjang ini ya tujuannya adalah untuk bisa menahannya tetapi saya tidak melihat kekuatan ini ada bautnya disini ya rupanya dia hanya saya tidak tahu kok sepertinya tidak ada bekas dia di lem atau di rekat ya saya hanya melihat yang direkat dari kiri kanan ini dan bagian atas ini ya bagian atas ini direkat dengan kiri kanan ini ya saya tidak yakin bahwa kalau saya memberikan penguat disini setang yang ditempelkan disini itu bisa lebih kuat saya tidak tahu ya jadi saya masih memikirkan bagaimana caranya ya setang ini betul-betul standarnya nempel di tempat ini ya tidak terangkat ya kemudian tidak terjadi perubahan pada waktu pengetelan senarnya ya itu sementara nah saya ingin tunjukkan lagi sedikit disini sempurna saya ingat ya ini tutupnya saya lepas ya bagian atasnya dari tutupnya yang mungkin kalau Anda lihat pada awal video saya ini sudah saya buka saya melihat ada dua baut ya saya tidak tahu ini istilahnya sukrup atau baut gitu ya kalau untuk kayu nah ini mungkin untuk melepas untuk pemegang ini pemegang kam seluruhnya jadi nanti setelah saya buka ya mungkin ini bisa kam ini bisa saya lepas ya untuk melihat konstruksinya terkira itu ya yang perlu saya tambahkan supaya kita tahu betul apa yang ada di dalam konstruksi sebuah gitar gitar akustik ya bukan jadi gitar akustik yang dalam hal ini senar yang dipakai pada waktu itu adalah jenis yang nylon bukan yang string atau kawat ya 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 ya